Intro Oke, disini terdapat sebuah benda bermasa 12 kg yang diletakkan pada bidang datar yang kasar dengan koefisien geseknya yaitu 0,18 Benda itu kemudian ditarik dengan gaya 192 N Berapakah besar percepatan yang dapat dialami oleh benda tersebut? Kita menentukan percepatannya ya Oke, yang pertama jika koefisien dari gaya sama dengan M kali A maka disini F dikurangi F kinetik sama dengan M kali A Nah, dari sini F kinetik disini, gaya kinetik disini adalah sama dengan Koefisien gesek dikali dengan gaya normal sama dengan M kali A Oke, atau karena gaya normal disini ya sama dengan F gesek itu dikali dengan M G gaya normal ya sama dengan M kali A Oke maka dari sini bisa kita kumpulkan bahwa A sama dengan F min F gesek koefisien gesek dikali M dikali dengan G per M Oke dari sini persamaan yang kita pakai Nah, dari persamaan ini kita langsung memasukkan data yang diketahui dimana gaya yang diberikan adalah 192 kemudian ini adalah 0,18 ggeseknya koefisien geseknya dikali masa dimana masanya 12 kg dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan 12 kemudian disini didapatkan hasil 192 dikurangi 21,6 dibagi 12 196 dikurangi 21 17 10,4 ya dibagi dengan 12 hasilnya adalah 14,2 meter per second kuadrat jadi percepatannya adalah 14,2 meter per second kuadrat